Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkulian Matematika Teknik I. Kita masih akan lanjutkan tentang pengintegralan parsial berulang. Di video sebelumnya, atau pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana menghitung integral dengan menggunakan pengintegralan parsial. Dan untuk pengintegralan parsial yang berulang, kita lihat cukup menyita waktu. Karena di dalam integral parsial itu ada integral lagi yang harus kita hitung secara parsial. Coba bayangkan kalau seandainya pengulangannya lebih dari dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Namun dalam hal ini, terkait dengan pengintegralan parsial yang berulang, kita bisa gunakan satu metode yang disebut dengan metode tabulasi. Ini terutama kalau bentuk integral. Bentuk integralnya itu dapat dipandang sebagai perkalian dari polinom dan fungsi yang lain di dalamnya. Integrannya merupakan perkalian dari fungsi polinom dan fungsi yang lain. Jadi kalau saya tuliskan bahwa bentuk integralnya seperti ini ya, fx kali gx dx. Jadi integran, fx gx itu integran. Nah, di sini dengan fx-nya ini adalah fungsi polinom. fx-nya Nah, sementara gx-nya bebas. Jadi boleh eksponen, boleh sinusoidal, gitu ya. Atau juga boleh polinom yang lain juga. Nah, jadi untuk bentuk yang seperti ini, ini bisa kita gunakan metode tabulasi. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau menggunakan metode tabulasi ini? Pertama, bahwa kita tinggal buatkan tabulasi. Misalkan kalau saya buatkan Nah, yang fx kita simpan di sebelah kiri. Yang gx kita simpan di sebelah kanan. Yang fx itu kita turunkan ya. Ini turunan. Yang ini adalah integral. Jadi nanti kita akan dapatkan, pertama di sini, fx, kemudian di sini gx, lalu turunkan terus. Berarti kita akan dapatkan f aksen x, berikutnya kita dapatkan f double aksen x, dan seterusnya, sampai didapatkan terakhir turunannya 0. Yang ini, integralkan ya. Jadi yang ini adalah integral gx. Dx ya. Kemudian integralkan lagi terus. Jadi hasil ini, misalkan integral ini adalah hx, maka kita akan dapatkan berikutnya integral, hx, dx, dan seterusnya sampai, batas terakhirnya sampai sejajar dengan hasil turunan yang sama dengan 0 sebelah kiri. Jadi yang fx-nya kita turunkan terus sampai 0, gx-nya kita integralkan terus sampai berada pada baris f, turunan dari fx sama dengan 0. Oke, sebagai contoh kita lihat yang pertama misalnya, misalnya hitung integral t pangkat 2 e pangkat t dt. Misalnya. Nah, yang menjadi polinominya yang mana ya? Terus saya yang t kuadrat ini ya. Jadi kita buatkan tabulasinya, boleh, inilah kita singkat saja. Ini adalah turunan, yang ini adalah integral berikutnya ya. Integralkan. Yang harus kita turunkan pertama ada, tuliskan saya dulu fungsinya ya. ini adalah e pangkat t. Ini turunkan yang ini, berarti 2t, turunkan lagi terus, jadi 2 ya, turunan dari 2t. Sekarang turunan dari 2 adalah 0. Oke, berarti selesai sampai di sini. Setelah saya sampai di sini. Nah, berikutnya, integralkan ini. Integral dari e pangkat t adalah, ingat ini dirinya sendiri ya, jadi e pangkat t. Integralkan lagi, e pangkat t. Integralkan lagi, e pangkat t. Selesai ya, sudah sampai sini sejajar. Nah, kemudian, kalikan, dan turunan apa, fungsi yang sebelah kiri ini, yang baris pertama ke yang ini. Jadi, menjelaskan seperti kalikannya. Kalikan ke situ. dengan tanda hasil perkaliannya, yang pertama nanti kita beri tanda positif, kemudian ini negatif, ini positif. Jadi, urutannya adalah plus, min, plus, min, plus, min, terus ya. Jadi selang-seling ya. Dengan demikian, kita dapatkan untuk integral ini ya. Integral t kuadrat e pangkat t dt, berarti sama dengan t kuadrat kalikan dengan e pangkat t. e pangkat t. Berarti t kuadrat kali e pangkat t. Berikutnya, 2t kalikan dengan e pangkat t. Berarti 2t e pangkat t. Tapi ini tandanya negatif. Berarti minus. Minus, 2t kali e pangkat t. Berikutnya, 2 dikalikan dengan e pangkat t. Tandanya positif, berarti plus. Plus, 2e pangkat t. Selesai ya, karena ini, berikutnya sudah ini ya. Baru tambahkan dengan c. Atau kalau kita keluarkan e pangkat t-nya, boleh saja e pangkat t dalam kurung t kuadrat min 2t plus 2 tambah dengan c. Oke. Diintegralkan yang sebelah kanan, yang bukan fungsi polinom, turunkan yang fungsi polinom. Yang ini tadi ini, ke sini ya, kalikannya ya. terus. Baik, kita lihat yang kedua lah ya, contoh dua. saya akan hitung integral t pangkat tiga sin t, misalnya. Atau sin 2t. Sin 2t dt. yang pertama nanti kita turunkan, yang kedua kita integralkan. yang kita turunkan yang polinom, yang t pangkat tiga ya. Ini t pangkat tiga, fungsinya yang ini adalah sin 2t. Turunkan dulu, 2t turunannya adalah t, sorry, sorry, 2t. T pangkat tiga ya, maaf ya. T pangkat tiga ya. T pangkat tiga, turunannya adalah tiga t kuadrat. Turunkan lagi berarti 6t. Turunkan lagi berarti 6. Belum 0. Terakhir ini, 0 ya. Kemudian sin 2t, integrasi ini adalah apa? Min cos. Duanya turunkan ke bawah, jadi min setengah kali cos 2t. 2t. Integrakan lagi, cos 2t. Cos 2t, integranya adalah setengah sin 2t. Dikalikan dengan min setengah, jadi min seper 4 jadinya ya. Sin 2t. Kemudian integrakan lagi, sin ini kembali negatif. Integrasi sin 2t-nya adalah min setengah cos 2t. Dikalikan dengan min seper 4, jadi seper 8. Cos 2t. integrakan sekali lagi, integrakan cos adalah sin, jadi ini duanya pindah ke bawah. Jadi 1 per 16 berarti. 1 per 16 sin 2t. Ini silahkan menggunakan metode substitusi untuk mendapatkan integral sin 2t. Karena kita tahu sin t adalah cos t integranya. Min cos t. Oke, kemudian kita kalikan ini dengan ini dengan ini, ini dengan ini, kita kalikan berikutnya, ini dengan ini, ini kita kalikan dengan ini. Dan jangan lupa tandanya pertama adalah plus. Berikutnya gantian, plus, min, plus, min. jadi kita dapatkan dari sini, integral t pangkat 3 sin 2t dt berarti sama dengan t pangkat 3 dikalikan dengan min setengah cos 2t berarti min ini plus tetap min ini ya. Min setengah kali t pangkat 3 kan ya. Kali cos 2t ya. Kemudian berikutnya, 3t kuadrat kalikan dengan min 1 per 4 sin 2t berarti min 3 per 4t kuadrat sin 2t namun dinegatifkan min kali min berarti apa? Plus ya. Plus ini. 3 per 4 ya. 3 per 4 kali t kuadrat sin 2t Oke. Berikutnya, 6t dengan 1 per 8 positif juga ya. 6 per 8 berarti. Saya pindahkan sini ya. Plus 6 per 8 atau boleh 3 per 4 ya. Kali t kali cos 2t berikutnya 6 kali 1 per 16 sin 2t tapi ini negatif berarti min ya. Min 6 per 16 atau boleh kalau kita bagi 2 berapa ini? 3 per 8 ya. 3 per 8 kali sin 2t ya. Sin 2t. Baru jangan lupa plus suatu kuadrat. Jadi bayangkan kalau menggunakan pengintegralan parsial berlang tanpa tabulasi ini akan panjang sekali ya mencarinya ya. Jadi metode tabulasi ini apa namanya menyingkat pekerjaannya ya. Cuman ya memang di sini apa namanya pengintegralannya harus bisa dibayangkan. nah ini ya. Ya harus sudah tahu apa integral dari ini ya. Oke, satu contoh lagi lah ya. Contoh yang ketiga. Misalnya hitung integral T kuadrat akar 1 plus T misalnya. yang ini nanti kita turunkan yang ini kita integralkan. Nah yang polinomnya adalah T kuadrat ya. Jadi T kuadrat ini berarti akar 1 plus T. Nah supaya mudah ini 1 plus T kan sama dengan 1 plus T pangkat setengah. Ini turunannya 2T 2 dan 0. Ini integralnya nih. bagaimana integral 1 plus T pakas setengah. Ini bayangkan tes aja lah ya. pakai substitusi sebenarnya ya. Jadi kalau substitusi misalkan U sama dengan 1 plus T maka DU nya sama dengan apa? DT gitu kan? Maka integral 1 plus T pangkat setengah DT berarti sama saja dengan integral U pangkat setengah DU. kan ya karena DT-nya DU. Nah ini kan tidak lain apa? Tidak lain adalah pakatnya ditambah berapa? 1 3 per 2 ya. Berarti 2 per 3. 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Konstantannya belakang lah. Biarkan saja ya. Atau berarti 2 per 3 U nya ganti lagi 1 plus T pangkat 3 per 2. Berarti ini hasil integrannya adalah 2 per 3 1 plus T pangkat 3 per 2. Nanti dengan cara serupa menggunakan ini kita dapatkan berarti kan pangkatnya nanti kalau diintegrakan tambah 1 lagi jadi 5 per 2. 5 per 2 dijadikan pembagi. Berarti 2 per 3 dikalikan dengan 1 plus T pangkat 5 per 2 dibagi 5 per 2 berarti 2 nya naik ke atas berarti 4 per 15 coba ya. Jadi ini dikalikan dengan 2 per 5. Berarti 1 plus T pangkat jadi 5 per 2 ya. Berikutnya kalau ini diintegrakan jadi pangkat 7 per 2 per 2 per 7 per 7 per 2 berarti 2 nya naik lagi ke sini. 2 nya dikalikan dengan 4 jadi 8 8 per 7 kali 15 berapa 7 kali 15 105 ya. 105 ya. kali 1 plus T pangkat 7 per 2. Kita ini kalikan ke sini jangan lupa yang ini kalikan ke sini yang ini kalikan ke sini. Tandanya plus min plus min plus min plus jadi kita dapatkan sekarang integral T kuadrat akar 1 plus T dt berarti ini kali ini 2 per 3 T kuadrat ini ya. Kali 1 plus T pangkat 3 per 2 ini 2T dengan ini jadi minus ini ya. Minus 2T kali 4 per 15 berarti 8 per 15 ya. 8 per 15 1 plus T pangkat 5 per 2 berikutnya plus 2 kali 8 16 ya. Plus 16 per 105 kali 1 plus T pangkat 7 per 2 plus suatu konstanta. Sekali lagi ini metode tabulasi bisa digunakan untuk menghitung integral yang bentuk integralnya merupakan perkalian antara polinom dan fungsi yang lain. Jadi integranya perkalian dari polinom dan fungsi yang bisa polinom juga. Bisa sinisweda bisa polinom bisa eksponensial. Oke. Itu saja dahulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.